Intro Halo guys, balik lagi di channel Yansen Lim Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas singkat hero Gwenifer ya Karena habis jadi kolektor sapu selama kurang lebih semingguan Harusnya semua udah pada jadi tukang sapu dong sekarang Maksudnya, harusnya udah pada punya heronya dong sekarang Nah, kebetulan banget si Gwen ini juga salah satu hero andalan gue ya sekarang Gue pake hero ini tuh dari reset season, dari tier asli yang ada badaknya Sampai balik nitik lagi sekarang nih guys Memang pasti banyak yang lebih jago dari gue ya Karena gue juga baru pake seratusan kali doang Tapi selama gue pake tuh sambil gue analisa gitu guys, anjay Jadi gue bakalan bagiin tips buat kalian yang pengen pake hero ini di rank it Bisa solo ataupun mabar sama tetangga kalian Disini gue gak akan bahas lengkap-lengkap banget skillnya ya Karena gue udah pernah bahas skill-skillnya yang detail di video gue yang ini Videonya masih valid banget kok, walaupun dia sebelum project next ya waktu itu ya Oke, jadi disini kita mulai dari rekomendasi emblemnya dulu ya Untuk emblem, Gwenifer udah paling enak pake emblem match Thailand yang ini guys Yang diskonan, biar dia bisa beli itemnya itu dengan harga yang murah Jadi gak ngambek nanti ya Tau sendiri kan, kalo cewek gak dikasih diskon itu bakalan ngomel-ngomel dari tempat jualan Sampai pulang ke rumah Tapi kalo emblem match kalian masih burik Ya apa boleh buat, kalian pakein aja emblem magic guys Asal jangan dikasih emblem fighter ya Nah ini orangnya terlalu inisiatif nih yang pake emblem fighter ya Bahkan kemarin gue juga sempet ketemu player yang pake emblem assassin Siapa nih, jangan-jangan salah satu dari kalian ya Tapi surprisingly dia menang sih Ya menangnya pas lawan minion doang ya Sisanya ya bobek belur pasti Jadi memang rollnya dia ini fighter Tapi dia tuh ngasihnya magic damage Jadi janganlah kalian kasih emblem fighter yang physical damage ya guys Lanjut, untuk itemnya biasa gue bawa sepatu arcane boots Terus untuk item keduanya gue bawa petromak ini ya Nah ini tuh item terpentingnya si Gwenifer guys Jadi kalo kalian udah kebeli item ini Nanti kalian udah bisa kombo sambil goyang dumang di dalam turret ya Selain itu basic attack kalian pun bakalan ngerigin darah juga Soalnya basic attack si Gwen itu ada ngasih magic damage Item ketiganya gue pribadi biasanya bawa kalung ini Karena selain pake skillnya Gue pun suka baku hantam sama lawannya Dan biasanya lawan pasti selalu bawa item-item regen Jadi supaya gue bisa menang juga pas ada gebok gue butuh item ini Tapi bagi beberapa orang pasti ada yang gak suka bawa NOD ini Jadi bisa diganti pake sabitnya si Ruby ini guys Item keempat bisa bawa holy crystal Ingat item ini jangan dibeli di awal-awal ya Karena level kalian tuh masih unyu-unyu Jadi damage dari item ini juga ikutan unyil-unyil Item kelima gue bawa genius one Biar pinter Gak deng Biar damagenya tuh pedas guys Karena ultinya ini ngasih damage seterusan Tapi kalo kalian mau bawa fleeting time juga boleh ya Biar habis ngekill ataupun assist Nanti cooldown ultinya bakalan dikurangin sebesar 30% Udah itu jangan lupa buat bawa tuming tiger ya Biar pas mati nanti bisa hidup lagi Nah disini gue mau kasih tau hal-hal yang penting pas kalian pake guinevere guys Hal yang paling penting itu Pertama skill 2 kalian Nah skill 2 kalian itu harus tepat kena lawan Biar lawan itu melejit ke atas ya Karena ultinya ini kalo kena musuh pas lagi mental itu bakalan bikin musuhnya gak bisa turun Sampai kalian selesai pake ulti ini Enak banget kan? Kecuali mereka bawa purify ya Dan kalian gak harus selalu pake skill 2 nya buat combo sama ultinya guys Jadi kalo temen kalian ada yang pake tagrill, atlas chow, dan lain-lain Intinya yang bisa bikin musuh mental-hentalan Itu kalian enak banget bisa langsung nebeng pake ultinya pas lawan dipentalin temen kalian Pokoknya pas musuh lagi mental itu damage kalian bakalan makin gede Makanya biasa kombonya itu skill 2 Habis itu pas musuh masih mental kalian tambahin skill 1 dulu baru ultinya Jadi damage nya ini nampol abis Hal terpenting kedua itu skill 1 nya ya Nah skill 1 ini harus sering-sering kalian spam kemana aja Buat kurangin cooldown dari semua skill guinevere Jadi kalian bisa lemparin aja skill 1 kalian kemana pun Kemunian, monster jungle, lord, turtle, siapapun yang ada deket sana kalian lemparin aja ya Supaya kurangin cooldown dari skill kalian Hal terpenting ketiga, kalian harus liat lawannya guys Siapa aja yang bawa purify Nah, ini si guine ini agak ribet ya kalo lawannya bawa purify Jadi yang bawa purify harus kalian ingetin dulu nih mukanya guys Karena kemungkinan mereka lolos dari ulti kalian itu gede banget Terus ada beberapa hero yang paling dibenci sama guinevere guys Pertama itu si hellcurut ya Karena kalian susah banget mau kobohin si hellcurut ini Pas kalian pake skill 2 ke si curut ini Nanti kalian bakalan ke silent dan gak bisa tabur Palingan kalo misalkan mau ya, kalian bisa bawa purify ya Tapi agak susah juga sih Harus gesit ya bun tangannya Jadi habis skill 2, purify dulu Dan skill 3 langsung Terus ada Tante Hilda juga Karena kalo bayuan sama Tante Hilda Biasanya si guine ini kalah ya Kan guine ini agak lembek ya, kayak UP Terus si Tante tuh enak banget Pas habis digebukin, ngerem bentar di semak-semak Pas keluar, udah sumbering hal lagi Segar bugar Sama kuproy juga nyebelin banget nih guys Soalnya kalian ini kan sering lompat-lompat sama ngedes ya Nah, pas si kuproy lagi jadi bola-bola ubi ini tuh Kalian bakalan membal Jadi pas kalian tubruk itu malah kalian mentah lagi gitu loh Oke, disini gue bakalan kasih contoh Pas main si guine di rengkit ya guys Nah, ini gue pake si cantik dan hebat Temen kita ada Tante-Tante Kari Ayam Juragan Lele Sama Pangeran Badak Gak ada tank ya Asem bener dah Di tim lawan ada Tayo Ada si Tukang Regendara Alphamart Cicilan Sama Kang Tombok Lintas Sumatra Nah, jadi biasanya gue sih ambil di HP lane Tapi karena tadi pas lagi band and pick si Tante bilang mau di HP lane Katanya biar cepet gede Yaudah, gue ngalah aja ya Ambil God lane Nah, disini kita unlock skill 1-nya dulu ya Dan biasanya tuh Awal-awal gue beli item Vitality Crystal dulu Buat nambahin HP-nya guys Kita lane per skill 1 Cek ada musuh gak Oh, gak ada ya Karena kalau ada nanti skill 1 kalian tuh muter gitu animasinya guys Soalnya cooldown-nya berkurang Oke, mundur dulu Basic Attack Skill 1 Nah, ini gue satu lane sama Alphamart nih guys Jaga jarak dulu ya Kalau belum ada skill 2 gak boleh barbar guys Ingat ya Jangan lupa juga Lihat dulu lawan kalian bawa spell apa Terus skill 2 Basic Attack Skill 1 Kabur lagi pake skill 2 Nah, langsung sisa setengah ya darahnya ya Kita menjauh dulu Ingat sambil liat minimap juga ya guys Soalnya biasanya kalau Guinevere-nya GG itu Lawan kalian tuh pasti udah heboh banget ya Request backup, request backup gitu nih Jadi nanti suka ada yang dateng gitu loh Oke, mundur dulu Kita freeze lane bentar Biar minion kita pada mati Jangan lupa last hit ya Mana nih apanya nih Oh, di atas ternyata ya Kita clear lane aja kalau gitu Gak usah di-freeze lagi Uh, lagi digeng sama temen kita nih Kita ambil golf dulu aja ya Wah, mungkin ame cuy Kita harus bantuin dulu Keker skill 2-nya Jebret Skill 1 Kabur Tembak skill 1 lagi Nah, kita tungguin cooldown skill 2-nya dulu nih guys Ini bisa double kill nih Kita hajar Moskov-nya dulu ya Skill 2 Skill 1 Basic Attack Execute Wuduh, sampah kill ternyata carry-nya ya Jangan lupa sering-sering spam skill 1 kalian Biar cooldown skill kalian pada berkurang ya Kalau gue biasanya daerahnya segini tuh males pulang guys Karena kame-kame hanya pas bar merahnya udah full tuh Bakalan ngasih kalian daerah gitu ya Nah, kayak gitu Oke, clear lane dulu Habis ini harusnya udah ke-unlock ultinya nih guys Kalau udah ada ulti nanti gue udah bisa makin bar-bar nih Kita ambil golf dulu Eh, jangan ya Ini ada hafal lagi online Wuduh, wuduh Si Tante napsu ya bun Oke, ultinya udah ada Bisa di-combo nih apanya Kalau dia napsuan Oke, skill 2 Skill 1 Ulti Wuduh, si Tante nyampah kill juga ternyata ya Wuduh mau pulang aja Masih maju lagi loh Terniat emang ya Berhubung kita sekarang Jadi agak jaga jarak dulu ya Oke, clear lane lagi Kalau gue main Gwyn tuh pantang pulang sebelum babak belur ya Kita lihat Johnsonnya level berapa Oh, masih level 3 Soalnya kalau darah segini kena tubruk Johnson tuh pasti mending gue ya guys Oke, balik dulu Lawannya udah berdua soalnya Ingat, tembakin skill 1 kemana aja Nah, lumayan kan kena tayo Kita kasih tau dulu Enemy missing Clear lane lagi Nah, itu ya Darahnya akhirnya penuh sendiri guys Enaknya pake Gwyn tuh disana ya Jadi kalian gak usah sering-sering pulang Ini di mid lagi heboh banget nih Kita ambil goldnya dulu Lumayan Wuduh, ngamuk alpanya Kita kabur ya Pake skill 2 Kasih skill 1 dulu Jadi enaknya pake Gwyniver juga itu ya guys Dia bisa kabur gampang banget Nah, dan gue juga biasa ngisi darah Pake gebukin monster jungle guys Kayak begini Jadi lebih efektif daripada bolak-balik pulang Asalkan emang kondisinya aman ya Nah, lumayan kan Tambah lagi darahnya Nah, ini si Tanto lagi warn ya Kita bantuin Lompat Wuduh, gak kena Wah, gak sempet kabur ya Si Gwyn tuh emang pas lompat Gak boleh kena stun guys Ingat ya Jadi kalau misalkan kena stun Pasti susah balik Kalian pake Gwyn juga harus sering sembunyi di rumput Kayak begini ya guys Jadi lawan gak tau ada kalian Terus alasan gue bawa NOD tuh Ya buat situasi kayak gini nih guys Jadi kita gebuk-gebukan tuh bisa menang Walaupun lawan punya regen yang kenceng Nah, terus pake skill 2 nya tuh Kalian bisa ledekin musuh juga ya guys Jadi lompatin aja Skill 1 cicil-cicil Habis itu balik lagi Nah, sambil spam skill 1 Buat kurangin cooldownnya Kalian bisa manfaatin buat jungling guys Tanpa item jungle pun Gak susah buat jungling pake Gwyn juga ya Nah, ini gue contohin Kita dash ke dalam turret ya Jadi asal gak ada hero CC Disana kalian bisa combo ke dalam turret Habis itu keluar lagi Nah, kayak gitu ya Jadi gue sering banget Kombo-kombo ke dalam turret kayak gini guys Dan pas kalian nge-kill tuh Rasanya enak banget guys Karena seru banget ya Kalian bisa masuk ke dalam turret Blat-blat-blat-blat-blat Dan keluar lagi Pokoknya enak banget lah Pake Gwyn-Evere ini ya Yang penting kalian harus belajar KKR skill 2 nya yang tepat guys Makin rame yang kena tuh Makin bagus ya Yaudah gitu aja video kali ini Ini cuma video iseng aja Karena pastinya kalian banyak yang Dapetin Gwyn Tapi mungkin ada yang masih Bingung cara mainnya ya Untuk tutorial yang lebih lengkap Kalian bisa cek di video yang satu ini ya Jangan lupa kalian langsung klik aja Bagi yang belum nonton By the way Next video gue bakalan bahas Tigreal dulu ya Habis itu mungkin bakalan bahas Benedita guys Jadi jangan lupa tungguin video selanjutnya guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax